Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Aida di Ayu TV Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin Di video kali ini aku bakal ngasih kalian bikin Pasta Ala rumahan Mewah Sederhana Tapi rasanya tuh Lebih dari mewah ya Bahan-bahan yang kita butuhkan disini Sayurannya adalah Aku pake paprika hijau Pake kusa atau cuci ini ya Terus ini ada brokli Ini juga makarananya Pakainya yang ini ya Yang gnocchi and Ferville Ini Aida asik sama kerang bentuknya Terus aku juga disini pake Cream, cheese cream Aku disini pake pizza sauce Ini tuh Enak banget rasanya ya Enak banget pokoknya Gak bisa diunggapkan dengan kata-kata Terus ini juga Aku pake Susu Dan Lada hitam Kalbunya cukup satu aja Karena memang Ini sudah ada rasanya Ini juga asin Jadi gak perlu banyak Garam Oke Yuk kita lihat Cara membuat Pasta Italia Oh iya Aku lupa Pake juga Cedar cheese Aku pake merknya Biga Pake Buat Yang kecil Memang Kalo bikin pasta itu Harus banyak kejunya Biar rasanya tuh Mantap Oke guys Oke Pertama-tama Kita rebus dulu Ini airnya udah menyidih Cuma aku tadi Aku kecilin Rebus semua makronanya Rebus semua Kasih minyak sedikit Biar gak leng Seperti ini Mau dikasih garam Terserah Gak juga gak apa-apa Karena aku memang disini Pakainya kejunya lebih banyak Jadi aku sarankan Jangan pake garam Nanti bisa asin rasanya Dan sekarang Bakalan bikin Bumbu pastanya Ini kira-kira Satu liter Setengah air Nanti kita campur Pake susu Pake cheese Pake Cream cheese Pake Ini juga Cedar cheese Terus kita campur semuanya Dan Ini juga Yang tadi Sayurannya aku sulap Jadi seperti ini Dirisnya seperti ini Semuanya Akhirnya Sekarang kita bakal langsung Tempur Semua Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sudah cukup Sebenarnya Sepuluh senok Cukup ya Karena memang Pake cheese Banyak Pake kejunya Banyak Banyak Tungkel Aku suka Pake susunya Lebih Karena dia Rasanya Lebih Angat Lebih Berasa Ini Keju Sider yang Dari Kalem Tadi Sendok Satu Sendok Teh Lada Hitam Terus Haldunya Semuanya Campur Aku Gak Sengaja Gak Pake Garam Karena Memang Keju Udah Asin Terus Sekarang Tinggal Keju Krim Satu Dua Tiga Kita Kasih Empat Sendok Aca Empat Cukup Di Akhir Nanti Bakal Aku Kasih Mozilla Cheese Tapi Sedikit Ya Nih Gak Banyak Nanti Kalian Lihat Bagaimana Hasil Alver Sekarang Kita Taruh Sayur Nya Semua Jangan Terlalu Layu Gitu Cuma Sedikit Terus Langsung Taruh Makaronanya Biar Gak Matang Sayurnya Keras Gitu Dan Rasanya Pun Enak Nantinya Oh iya Aku Lupa Terigu Sedikit Biar Kentel Ininya Krimnya Jadi Gak Berair Gitu Sekarang Kita Taruh Bumbunya Ini Aku Pakain Salsa Pizza Biasanya Aku Gak Pakain Salsa Pizza Biasanya Pakain Salsa Pizza Sama Saus Pizza Cuma Rasanya Itu Rasa Zaitun Sama Jamur Mushroom Tapi Sekarang Saya Pakain Original Mungkin Salah Ambil Teng Tengah 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 ini sudah tercampur rata Mozzarella cheese nya juga terlihat jadinya kayak gini terus kita taruh si makaronanya ini dia pasta selamat tinggal di tubuh mendidih sebentar terus matikan cukup udah mendidih ya tinggal matikan dan pasta pun siap disajikan inilah dia pasta bikinan kita hari ini dan ini dia pasta buatan kita hari ini pasta Italia rasanya mewah istimewa dengan bahan sederhana yang ada di rumah terima kasih yang sudah menonton videonya jangan lupa like comment subscribe dan share sebanyak-banyaknya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh